Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel aku Jadi, di video kali ini saya pake video apa yang sebelumnya Yaitu, aku akan membahas tentang PPDB online tahun 2020 Nah, jadi ada perbedaan untuk tahun ini Karena adanya pandemi corona Jadi, semuanya dilakukan dari rumah atau from home Sesuai dengan surat edaran Menteri Kendikbud nomor 4 tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan Dalam asal urut penyebaran COVID-19 Mungkin terkaitan dengan PPDB tahun 2020 Nah, jadi yang berbeda di tahun ini adalah Semuanya mulai dari pendaftaran Terus verifikasi Sampai perembang rekasan Dan pengumuman itu semuanya dilakukan secara darling Atau dalam jaringan atau online gitu guys Nah, untuk kalian yang mungkin belum tau Atau masih bingung Kalian tonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik tombol like Comment dan subscribe ya Dan dukung sebaik channel ini bisa terus berkembang, oke? Langsung aja tanpa basa-basi ya Disini aku akan kasih tau kalian jalur-jalur dalam PPDB Yaitu ada 4 jalur Yang pertama, jalur jonasi sebanyak 50% Selanjutnya, jalur afirmasi sebanyak 15% Jalur pertindahan juga seorang tua sebanyak 5% Dan jalur prestasi sebanyak 30% Nah, jadi tahun ini juga ternyata beda ya sama tahun sebelumnya Karena jalur jonasi itu hanya 50% Sedangkan tahun lalu itu 80% Nah, disini kalian Kan udah tau nih jalur jonasi itu sebanyak 50% Jadi kalian usahakan mendaftar di sekolah Yang emang terdekat dari rumah kalian Kayak gitu Terus untuk kalian yang emang punya prestasi Baik itu prestasi akademik maupun dan akademik Kalian bisa masuk melalui jalur prestasi Karena aku lihat dari tahun kemarin itu banyak banget yang protes Kenapa sih jalur prestasi itu tahun kemarin Kalau nggak salah cuma 5 atau 10% gitu Dan itu mengakibatkan banyak banget situasi itu yang berprestasi Tapi mereka gagal untuk masuk di sekolah negeri Nah itu mereka pun sangat ditayangkan banget Kayak gitu Pokoknya kalian disini udah tau nih ada 4 jalur Dan kalian harus memaksimalkan peluang gitu Maksudnya kira-kira di jalur mana nih kalian bisa masuk Kayak gitu Disini aku juga akan ngasih tau ke kalian Tahapan-tahapan dalam PPDB tahun 2020 Nah sebenernya ada 3 versi gitu Disini aku akan bacain versi yang menurut aku paling mudah Yaitu yang model B+. Jadi yang pertama itu Calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan Nah disini Karena di tahun ini nggak ada UN Itu kalian menggunakan nilai rapat 5 semester 5 semester itu apa sih Yang mana aja sih Jadi 5 semester itu adalah Maksudnya nilai akumulasi rata-rata Dari pelajaran kalian Maksudnya dari nilai rapat kalian Kelas 7 Sebanyak 2 semester Terus kelas 8 2 semester Nah di kelas 9 nya itu sebanyak 1 semester Jadi total 5 semester kayak gitu Terus diselanjutnya itu Calon peserta didik baru akses laman situs PPDB online Disini aku juga akan kasih tau Kayak gini Jadi nama daerah Terus .siap.ppb.com Kayak gitu Kayak misalkan aku tinggal di daerah Banten Berarti Banten.siap.ppdb.com Kayak gitu Terus selanjutnya yaitu Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran Mandiri dengan mengisi formulir online Setelah kalian masuk situs Kalian akan mengisi formulir pendaftaran Nanti Kalian tinggal mengisi aja Sesuai dengan Perintah Kayak misalkan Nama yaudah kalian isi nama Tempat tanggal lahir yaudah kan Isi tanggal lahir Kalian misalkan Disuruh ngasih nilai rapat Pelajaran IPA IPS Itu kalian tinggal masukin aja Kayak gitu Terus selanjutnya itu Calon peserta didik baru mengunggah Atau upload dokumen persyaratan Nah Jadi nanti Karena tahun ini kan online ya Jadi kalian foto Pendantinya Kalian foto persyaratannya Kayak misalkan Dipinta Untuk kalian foto Nilai rapat 5 semester Yaudah kalian kirim Kayak gitu Nanti juga pasti akan ada perintahnya Kok Persyaratannya itu Dokumen apa aja Harus kalian kirim gitu Pokoknya intinya Kalian Harus benar-benar Baca Pahami Dan Ngerti gitu Maksudnya Sesuai dengan perintahnya gitu Terus selanjutnya itu Calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran Nah nanti Setelah kalian selesai dari tahap 1 sampai 5 tadi Kalian nanti akan diminta untuk mencetaknya Nanti udah ada Kayak tanda bukti pengajuan formulirnya gitu loh Maksudnya pengajuan pendaftarannya Nanti kalian tinggal print aja Terus selanjutnya itu Operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online Nanti setelah itu Dari operator-operator sekolah yang ada Tadi tuh Yang akan melakukan verifikasi secara online Jadi mereka juga sama di rumah Atau mungkin di sekolah Tapi Dengan protokol kesehatan Jadi mungkin cuma menggunakan orang Terus menggunakan masker Menggunakan sanitizer Terus selanjutnya yang terakhir itu Calon peserta didik baru boleh melihat hasil seleksi Di situs pengumuman secara online Jadi situsnya sama kepen yang kalian daftar Kayak gitu Terus ini aku juga mau kasih tau ke kalian nih Karena kita tahun ini Semuanya dilakukan online Mungkin akan ada Yang namanya Ngeheng gitu kan Yang gak bisa akses atau gimana Itu kalian jangan panik Kalian disini juga nanti akan disediakan Nomor whatsapp untuk Kompline atau Pertanyaannya gitu Cuma disini belum disebar ya Mungkin nanti Terus Kalau misalkan di hari awal Atau hari kedua itu Kalian juga disitu Kalian jangan panik dulu Kalian jangan panik Terus kalian juga jangan malas Untuk cari informasi-informasi Tentu PDD Entah itu di youtube Atau di google Penyitian jangan malas baca Kayak gitu Terus Kalian juga jangan sampai Salah pilih jalur yang mana Kalian inginkan Kayak gitu Misalnya kalian punya prestasi Nah kalian mau daftar Di sekolah Yang emang tinggal ngelayan Kehadir rumah kalian Itu berarti kalian daftar Rejen-rejenasi Terus selanjutnya disini Aku juga menghasilkan Semangat buat kalian Semoga kalian bisa keterima Di sekolah yang kalian inginkan Dan untuk kalian juga keterima Kalian putus semangat Mungkin bukan sekolah itu Yang terbaik untuk kalian Kayak gitu Udah cukup disidul aja Video dari aku Kurang lebih nyaman maaf Untuk yang lebih jelas Kalau kalian mau tanya-tanya Kalian boleh tanya aku disini Dih tanya Apakah aku ini Jangan Jangan lupa di follow Dan cukup disidul aja Video dari aku Kurang lebih nyaman maaf Sampai jumpa Sampai jumpa